Dan kita akan ke filmasi lain Pemirsa yang juga viral ada sebuah spanduk yang dipasang oleh seorang warga di Korpasik Malaya. Spanduk ditunjukkan kepada pemilik tuyul karena memasang spanduk, memasang spanduk maksud kami kesal, sering kehilangan uang di rumahnya. Kita akan simak bersama informasinya. Spanduk ini bertulis mohon kesadarannya kepada pemilik tuyul, jangan lagi beraksi di daerah Burujul, perbuatan anda dosa besar. Nah rupanya nih Pemirsa, pemasang spanduk itu adalah Ois Karsuai, warga kampung Berujul, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasik Malaya. Ia sehari-hari membuka warung di rumahnya mengaku kesal karena hampir setiap hari kehilangan uang rata-rata 100 ribu rupiah selama sepekan ini. Jika ditotal sudah lebih dari 1 juta rupiah ia kehilangan uang. Ia juga menduga ini merupakan ulah dari tuyul. Spanduk yang dipasang ini pun viral serta menjadi buah bibir warga. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya dan menanggapi dengan jenaka. Nah kalau Pemirsa bagaimana, percaya apa enggak nih? Ada komen dari Instagram AdHendra yang mengatakan, sabar Yul, sabar akibat ulah manusia kamu divitnah, tertawa. Nah ini kayaknya pihaknya enggak percaya nih. Kemudian juga ada AdKrisnawaputra yang mengatakan, simpanlah uang anda di bank. Tuyul enggak akan bisa nyomot dari sistem, habis beres dagang langsung setor tunai. Ini juga bisa menjadi masukan ya untuk Bu Yul. Kemudian juga dari Ed Evi Widya yang mengatakan, begitu dapat uang langsung ke bank setor tunai. Oke berarti alasan dari warganet cukup masuk akal ya Pemirsa. Untuk Ibu Ois, mungkin uang-uangnya bisa langsung masuk ke bank ya setelah ini. Jangan ditaruh di warungnya.